Hai teman-teman ini adalah spek F3 nya mumpas gini bisa dikatakan full blood kalau secara fisik sangat besar kalau dari atas kita lihat seperti ini jadi ini posisi induk yang sedang aktif menyusui body condition skornya sangat bagus sekali ya jadi meskipun dia menyusui dia tidak terpengaruh dengan tanggung jawabnya dia terhadap anaknya sehingga badannya enggak kurus nih kalau dia dari susunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya masih di Mumtaz lagi ini kita mau lihat kambing F3 betina yang mirip full blood ini kita keluarkan gimana nih ceritakan speknya ini Pak ya ini induk betinanya ini F3 ini laktasi yang ketiga jadi anaknya ini adalah F4 silakan dinilai sendiri kualitasnya indukan yang kita pakai untuk breeding di Mumtaz Burfam jadi seperti ini ini anaknya F4 jantan dan betina nanti insya Allah di tanggal ke-7 November usianya baru genap tiga bulan jadi ini belum sampai ini masih nyusu induknya ini ya ini masih nyusu induknya ini belum disape itu yang jantan ini yang betina nah ini betina memang induknya posturnya luar biasa ini Pak kalau misalkan eh dibandingkan dengan yang full blood gimana bedanya itu apa ini pakai sama loh dibandingkan dengan full blood anak secara berat ya secara berat badan insya Allah hampir-hampir mirip sih dengan usia yang tiga laktasi kemudian dibandingkan dengan full blood yang tiga laktasi atau laktasi ketiga itu secara berat badan hampir mirip cuman kalau ada beberapa kriteria yang memang berbeda jadi ada ada sedikit perbedaan di sini kalau sekilas itu saya misalnya secara umum hampir mirip hampir sama jadi kalau ada yang nakal misalnya ngomong ini full blood ya mungkin aja itu bisa terjadi tapi kalau di sini dia tetap dia adalah F3 kejir-kejir teman-teman ini anaknya ini anaknya gigit-gigit celana terus kita dicapai eh ini gigit celana ini yang betina ini tiga bulan tanggal 7 ya Pak ya ya 37 November nanti kenap tiga bulan misal disebut full blood ini sudah sangat bisa ini sangat gede dia ngejar ngigit-gigit sakut celana berarti beranak yang ke tiga berarti kalau usia berapa Pak tiga tahun ada kalau gitu atau lebih usia Insyaallah tiga tahun lebih sedikit lah ya karena kan pertama kali dikawinkan dulu usia satu tahun setengah itu ditendangin ini mungkin kalau betinanya ini sudah tiga empat tahun lah usia Aduh 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 ini sampai newang ini wih 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 ini masih suka melompat-lompat melompat-lompat tandanya sehat hehehehe wih 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 lari 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 lho berarti pas saya ngerekam dulu sudah disini F3 ini Pak sudah? ada ada oh bukan bukan dia belum disini dia masih disana posisi bunting ya hee dulu kan pas ngerekam kan sudah ada semua disini hee dia belum disini dia masih disana masih dibawah bunting temen-temen ini adalah spek F3 nya mumpas gini bisa dikatakan full blood kalau secara fisik sangat besar kalau dari atas kita lihat seperti ini jadi ini posisi induk yang sedang aktif menyusui body condition score nya sangat bagus sekali ya jadi meskipun dia menyusui dia tidak terpengaruh dengan tanggung jawabnya dia terhadap anaknya sehingga badannya tidak kurus ini kalau lihat dari susunya bapak ini apa induknya Arjuna dulu itu Pak? bukan? beda 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 ya? beda beda tapi sangat-sangat besar hehehehe ini F3 yang kualitasnya bagus lah ya ya ini F3 se-kualitas halal nya bagus-bagus ini nah itu dilihat dari posturnya kan juga ini ff4 anaknya ini f4-nya sangat bagus untuk harga gimana pak tetep ya iya harga japri aja ya supaya lebih mesra Oke oke untuk harga tetap jadi di judul nanti enggak tetap enggak nyebutkan harga ya Pak ya usahlah gue aja japri langsung japri Oke Oke nanti kita pindah ke kambing yang lainnya lagi